Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu Medifren semua Kita berjumpa lagi pada acara Livestream Medion Pada hari ini Livestream Medion sudah memasuki edisi yang ke-53 Lumayan banyak ya Untuk mengingatkan kembali apabila Bapak, Ibu dan Medifren belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya Video masih bisa disaksikan melalui Instagram dan juga di channel Youtube baru kami di medionindonesia.id Dan bagi Bapak, Ibu dan Medifren yang baru pertama kali mengikuti acara ini Program Livestream Medion kami adakan dengan tujuan memberikan edukasi dan update seputar dunia peternakan Sehingga bisa menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak Tidak hanya para pelaku bisnis peternakan, namun juga bagi rekan-rekan akademisi Sebelumnya perkenalkan nama saya Amir Muhammad dan saat ini bertugas sebagai moderator Saya lahir di Kendal 1 Oktober 1969 pendidikan saya Fakultas Kedokteran Hewan Dan saat ini saya dipercaya sebagai District Assistant Manager untuk wilayah Semarang dan sekitarnya Dan hari ini pula sudah bersama kita semua Dianika Aditya Mustakim atau lebih familiar disapa dengan Mas Mustakim Beliau lahir di Tangerang 1 Maret 1998 Dan pendidikan adalah Fakultas Pertanakan Institut Pertanian Bogor Sebagai Technical Educational and Consultation bagian TSE Paltry Management PT Medion Kami berdua akan coba menyampaikan materi mengenai optimalkan biosekurity saat musim penghujan Jadi sama seperti edisi sebelumnya, di sesi pertama nanti Kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai materi Kemudian di sesi kedua kami akan mencoba menjawab pertanyaan Pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak, Ibu, dan Medifren semua Untuk pertanyaan seputar topik bahasan bisa dikirimkan via email ke cs.medionindonesia.com Dan seperti biasa nanti di akhir live stream Kami akan adakan giveaway untuk Bapak, Ibu, dan Medifren semua Jadi pastikan tonton terus acaranya sampai selesai Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama Penjelasan akan langsung dibawakan oleh Narasumber Silahkan Mas Mustakim Oke baik, terima kasih kesempatannya Pak Amir Sebelumnya mau konfirmasi Pak, apakah slide saya sudah tertampil? Ya, ya sudah Mas Mustakim Oke, jelas Pada siang hari ini akan bersama-sama berdiskusi terkait biospurity Yang mana pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Optimalkan Biospurity saat musim penghujan Kita sebagai peternak tentu paham bahwa musim penghujan ini menjadi salah satu tantangan sendiri bagi kita Karena musim penghujan banyak faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pemeliharaan ayam di kandang kita Oleh sebab itu, marilah kita hadapi musim penghujan di tahun 2022 ini dengan penuh persiapan Musim penghujan sendiri mungkin identik dengan curah hujan yang tinggi Kemudian banyaknya genangan air di mana-mana Serta menurunnya intensitas penyinaran matahari Hal-hal tersebutlah yang kemudian nanti akan berdampak pada salah satunya peningkatan kelembapan Baik itu di dalam kandang maupun di dalam gudang pakan kita sendiri Dan tidak jarang pada musim penghujan sering kita dapati kondisi fesis ataupun kotoran ayam Itu cenderung lebih basah ketimbang kondisi normal atau pada biasanya Pada kondisi tersebutlah yang dapat menjadi salah satu penicu ayam menjadi stres Dan juga dapat memacu perkembangan penyakit di dalam kandang yang akan mengancam kesehatan ayam yang kita periharaan Nah berikut merupakan beberapa pokok bahasan yang siang ini nanti akan kita diskusikan bersama-sama Di sini ada empat pokok bahasan Yang pertama pendahuluan Kemudian nanti kedua kita akan membahas tentang komponen dari biosecurity itu sendiri Kemudian yang ketiga nanti akan kita bahas sedikit tentang desinfektan Dan yang terakhir yang keempat terkait monitoring pelaksanaan biosecurity Oke sebelum kita melanjutkan lebih dalam membahas terkait biosecurity Tentu perlu kita ketahui kenapa biosecurity penting bagi kita sebagai paternal Di sini ada beberapa alasan yang membuat kenapa biosecurity ini menjadi penting Di antaranya yaitu biosecurity ini termasuk dalam salah satu komponen di manajemen pemeliharaan Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa manajemen pemeliharaan ini merupakan salah satu kunci sukses Pemeliharaan ayam Selain itu perkembangan penyakit yang saat ini semakin berkembang Membuat kita para peternak harus terus waspada Agar tidak kecolongan yang mana nanti akan merugikan diri kita sendiri Selain itu jika kita lihat dari sisi ekonomi Bioscurity yang notabene merupakan suatu langkah pencegahan Pencegahan bibit penyakit yang masuk ke dalam area perkenakan kita Dan juga untuk menjaga ayam kita tetap sehat Tentunya kita sepakat dengan konsep mencegah lebih baik daripada mengobati Dalam hal ini tentunya kos atau biaya yang digunakan untuk pencegahan Pasti kita sadari akan lebih murah dibandingkan kos atau biaya yang kita gunakan nanti Pada saat pengobatan kasus ayam sakit Kemudian dalam kondisi normal sebenarnya telah terjadi interaksi yang harmonis Antara ternak dan mikroorganisme penyebab penyakit Jadi interaksi yang harmonis ini antara ternak dan mikroorganisme penyebab penyakit ini Nanti di alam akan membentuk suatu keseimbangan tersendiri Antara ternak dan bibit penyakit Namun pada kondisi khusus seperti contohnya kondisi lingkungan ekstrim Ataupun nanti pada saat kondisi imunitas ayam sedang rendah ataupun menurun Nanti akan mengganggu keseimbangan yang sudah terjadi Akibatnya ternak ini nanti akan lebih mudah terserang oleh bibit penyakit itu sendiri Kemudian jika tadi di awal kita sudah setuju bahwa biosekuriti ini merupakan salah satu langkah Yang dapat kita gunakan, yang kita lakukan untuk menjaga ayam di kandang kita tetap sehat Lalu pertanyaan selanjutnya apa perbedaan biosekuriti dan vaksinasi Karena keduanya bersama-sama bertujuan untuk menjaga ayam di kandang kita untuk tetap sehat Nah yang perlu kita pahami disini, vaksinasi ini bersifat perlindungan dari dalam tubuh ayam Sedangkan biosekuriti ini lebih menindungi ayam dari luar tubuhnya Dengan cara menurunkan jumlah tantangan bibit penyakit yang mengancam Atau akan masuk ke dalam area kandang maupun pertanakan kita Dengan kata lain, biosekuriti ini kita dapat sebut juga sebagai gerbang Gerbang awal yang paling ke depan untuk menjaga ayam dari ancaman bibit penyakit Yang berpotensi masuk ke dalam area pertanakan Nah kita juga perlu mengetahui apa biosekuriti itu sendiri Jika kita lihat dari asal katanya gitu ya Bioskuriti berasal dari bio yang berarti hidup Kemudian security yang berarti perlindungan atau keamanan Jadi biosekuriti ini dapat kita sebut sebagai serangkaian tindakan Yang didesain untuk mencegah masuk dan menyebar penyakit Ke dan dari sebuah pertanakan Nah yang perlu kita perhatikan di sini Bioskuriti tidak hanya mencegah masuknya agen penyakit Ke dalam area pertanakan kita atau kandang kita Namun dengan penerapan bioskuriti yang baik Ini juga dapat mencegah keluarnya agen penyakit Dari pertanakan atau dari suatu pertanakan Nah jika tadi kita sudah mengetahui Kalau bioskuriti merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit Tentunya selanjutnya kita harus tahu Sebenarnya dari mana saja sumber atau agen penyakit Yang dapat mengancam atau dapat masuk ke dalam pertanakan kita Di sini ada beberapa contoh sumber penyakit Yang sering mengancam ayam-ayam yang kita pelihara di dalam kandang Di sini contohnya tentunya yang paling umum adalah penularan dari ayam sakit Ayam sakit dapat menulari ayam yang sehat Kemudian ancaman selanjutnya adalah dari manusia itu sendiri Atau dari para pekerjanya Kemudian juga farm tetangga Mungkin di sini di sekitar farm bapak itu sekalian Mungkin ada kandang yang lain Itu juga bisa menjadi potensi penyebaran penyakit Apabila di kandang tersebut telah terjadi suatu kasus penyakit Kemudian peralatan petanakan pun juga bisa menjadi salah satu sumber penyakit Bagi ayam yang kita pelihara Selanjutnya faktor dan inang antara Di sini dapat berasal dari hewan peliharaan Kemudian juga dari serangga ataupun tikus Kemudian lingkungan kandang, transportasi dan juga air Merupakan beberapa faktor yang sering kita jumpai Menjadi salah satu penyebab masalah atau sumber penyakit Bagi ayam yang kita pelihara di dalam kandang Jadi faktor-faktor inilah, sumber-sumber inilah yang dapat mengancam ayam Yang kita pelihara dari ancaman bibit penyakit dari luar Oke, kemudian yang harus kita pahami di sini Yang harus kita ketahui Ternyata di awal tahun 2022 ini Kita sebagai peternak memiliki tantangan tersendiri Dalam melakukan atau menerapkan bioskuritif di dalam kandang kita Tantangan apa itu? Yaitu curah hujan yang tinggi Berikut data saya peroleh dari BMKG Yang merupakan peta perakhiran curah hujan Pada bulan Januari 2022 di Indonesia Jika kita lihat di sini Warna hijau ini menggambarkan curah hujan yang tinggi di suatu daerah tersebut Dan semakin pekat warna hijau Maka menandakan semakin tinggi pula curah hujan di daerah tersebut Jika kita lihat peta Indonesia ini Rata-rata di Indonesia ini berwarna hijau Yang artinya Kebanyakan mayoritas daerah di Indonesia ini memiliki curah hujan yang tinggi Kalau kita lihat lagi di Pulau Jawa ini Hampir semuanya gitu ya Ditutupi warna hijau Dan bahkan beberapa wilayah Beberapa daerah di Sulawesi dan juga di Papua Ini ternyata memiliki warna hijau yang lebih pekat Yang artinya curah hujan di daerah-daerah tersebut Lebih tinggi daripada di tempat yang lainnya Kemudian tantangan apa saja Yang harus kita hadapi sebagai peternak di musim penghujan Ini ada beberapa tantangan yang seringkali kita temukan pada saat musim penghujan Di antaranya kelembapan udara di dalam kandang yang tinggi Kelembapan udara di dalam kandang yang tinggi Ini nanti akan memicu salah satunya adanya liter yang lebih mudah lembab Mengumpal ataupun basah Kemudian tadi kondisi fesis pada ayam juga cenderung lebih basah Sehingga kadar amonia di dalam kandang itu cenderung akan lebih tinggi Selain kelembapan di dalam kandang Kelembapan di dalam budang pakan contohnya juga menjadi salah satu isu tersendiri Pada saat musim penghujan Karena kondisi di dalam budang pakan Baik itu kelembapan maupun suhu Itu nanti sedikit banyak akan mempengaruhi ke kualitas Baik itu bahan pakan ataupun pakan yang kita simpan Di dalam budang pakan itu sendiri Kemudian selain kelembapan Tantangan selanjutnya yaitu kualitas air minum yang menurun Karena sering kita jumpai khususnya pada musim penghujan ini Kualitas air minum khususnya yang berasal dari air tanah Seperti itu ya Bapak Ibu Itu pasti menurun Jadi disini kita harus berhati-hati Berhati-hati dari apa? Jadi kita harus berhati-hati dari adanya cemaran Bakteri ekoli yang dapat mengancam ayam-ayam di kandang kita Karena merupakan salah satu agen penyakit Yang mungkin sering kita temukan di dalam kandang Selain itu tantangan lain di musim penghujan Yaitu banyaknya ditemukan genangan air di sekeliling kandang Disini yang harus kita waspadai Itu perkembangan nyamuk, lalat, dan faktor penyakit lainnya Yang dapat membahayakan bagi ayam yang kita pelihara di kandang kita Inilah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi Sebagai peternak di musim penghujan Untuk mengoptimalkan nanti untuk menghasilkan produksi Atau performa pemeliharaan ayam yang maksimal Oke, kemudian kita lanjut ke bagian kedua Kita berbicara ke komponen bioskurity itu sendiri Secara besar, secara umum seperti itu ya Bioskurity kita dapat kelompokan menjadi tiga komponen utama Yaitu ada bioskurity konseptual, kemudian struktural, dan operasional Baik bioskurity konseptual, struktural, dan operasional ini Nanti akan coba kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya Oke, baik, yang pertama adalah komponen bioskurity konseptual Jadi bioskurity konseptual ini merupakan awal Awal ataupun dasar dari bioskurity yang harus kita perhatikan Pada saat kita menentukan dalam memilih suatu lokasi pertenakan Yang akan nanti kita bangun kandang diatasnya Jadi ada beberapa persyaratan dasar yang harus kita penuhi Dalam memilih suatu lokasi pertenakan Bukan ini Bapak dan Ibu juga sudah familiar dengan persyaratan ini Jadi beberapa persyaratan itu diantaranya jauh dari pemukiman Dan juga jauh dari pertenakan sekitar Tentunya hal ini ditujukan untuk meminimalisir adanya terjadi Transfer penyakit atau penyebaran penyakit antar FAM 1 ke FAM yang lainnya Selain itu jauh dari pemukiman ini juga ditujukan untuk meminimalkan terjadinya permasalahan sosial Seperti yang kita ketahui banyak atau permasalahan sosial yang sering kali kita temukan pada peternakan Yaitu timbulnya bau dan juga cemaran lingkungan Namun yang perlu kita perhatikan di sini Meskipun kita memilih lokasi yang jauh dari pemukiman Harus kita pastikan akses ke lokasi tersebut Jalan ke lokasi tersebut dapat diakses oleh mobil-mobil seperti mobil pakar Mobil DOS maupun mobil ayam ketika saat panen nanti Jadi jangan sampai kita sudah memilih lokasi yang jauh dari pemukiman Tapi ternyata lokasi tersebut juga sulit diakses Itu juga kurang tepat untuk memilih lokasi seperti itu Kemudian selain itu Ketersediaan air bersih dan juga sumber listrik di area tersebut Yang akan dijadikan lokasi pertenakan pun harus menjadi pertimbangan dasar Karena baik air maupun listrik itu nanti menjadi dua elemen penting Saat kita melakukan pemeliharaan Saat kita melakukan operasional pemeliharaan nantinya Jadi itulah yang dimaksud bioskreti konseptual Kemudian kita lanjutkan ke bioskreti struktural Apa yang dimaksud bioskreti struktural Jadi bioskreti struktural ini Lebih akan membahas ke struktur ataupun denah Dari suatu lokasi pertenakan yang dimana nanti diatasnya akan kita bangun beberapa bangunan Jadi alangkah lebih baiknya dari awal Jika kita sudah merencanakan daerah atau bagian-bagian mana saja Di lokasi tersebut yang akan kita bangunan contohnya Kita akan menempatkan pintu masuk di sebelah mana Kemudian nanti kantor akan kita letakkan di mana Dan juga tentunya posisi ataupun lokasi dari kandang yang akan kita bangun di sini Mungkin yang di sini yang akan saya soroti Barangkali di sini ada bapak atau ibu sekalian yang memiliki lebih dari satu kandang di dalam satu lokasi Mungkin ada di sini beberapa Yang perlu diperhatikan yaitu jarak antara kandang satu dan kandang lainnya Di sini setidaknya jarak antara kandang satu dengan kandang lainnya di lokasi yang sama Seperti itu kurang lebih 8 meter Jadi supaya ada sirkulasi yang baik Atau bisa juga kita pakai patokan lebar kandang Jadi asumsinya misalkan kandang kita lebar 10 meter Maka jarak antara satu kandang ke kandang lainnya pun juga harus 10 meter Atau contoh lain Jika bapak ibu yang di sini memiliki farm ayam petelur Ayam layer seperti itu Ayam mana Memelihara dari awal Dari starter, grower dan juga layer di satu lokasi yang sama Itu juga dari awal kita lebih baiknya Sebaiknya sudah menentukan di mana lokasi kandang starter Di mana lokasi kandang grower dan di mana kandang layernya Hal itu ditujukan untuk nanti memudahkan kita juga pada saat transfer ayam contohnya Atau nanti saat kita kunjunga antara satu kandang ke kandang lainnya Jadi kurang lebih itulah komponen biosekuriti struktural Yang meliputi lebih kebangunan Kemudian tata letak dan posisi kandang yang akan kita bangun nantinya Kemudian selanjutnya Ini yang komponen biosekuriti yang ketiga Bioskuriti operasional Mungkin kalau kita bicara biosekuriti operasional Ini adalah biosekuriti yang paling umum Atau paling sering kita jalankan Yang sudah lumrah seperti itu ya Kita jalankan di perkenakan kita Untuk biosekuriti operasional sendiri Itu dibagi lagi menjadi tiga Bapak Ibu sekalian Yang pertama itu ada terkait isolasi Kemudian pembatasan lalu lintas Dan juga sanitasi ataupun desinfeksi Baik isolasi, pembatasan lalu lintas Maupun sanitasi ataupun desinfeksi Nanti akan coba kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya ya Oke yang pertama Bioskuriti operasional terkait isolasi ataupun pemisahan Jadi isolasi atau pemisahan ini Bertujuan untuk menciptakan lingkungan Di mana unggas terlindungi secara optimal dari agen pembawa penyakit Dalam hal ini kita menyarankan untuk tidak memelihara unggas yang berbeda jenis Dalam satu area Dan juga untuk memberi contohnya ini salah satunya adalah rambu-rambu gitu ya Untuk yang tidak berkepentingan dilarang masuk Sehingga konsep isolasi atau pemisahan ini dapat maksimal dijalankan Masih terkait isolasi atau pemisahan Ini untuk pemelihara unggas yang berbeda spesies dalam satu area ini sangat beresiko Sangat beresiko karena sangat riskan, sangat tinggi potensinya Ada penularan penyakit dari satu spesies ke spesies lainnya Atau bahkan jangankan berbeda spesies seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya Bahkan memelihara unggas yang berbeda umur Padahal satu spesies yang sama di kandang yang sama pun kita tidak mengajurkan Karena takutnya terjadi perpindahan atau transfer penyakit dari ayam yang tua ke ayam yang muda Jadi yang perlu diingat di sini adalah unggas lain Mungkin di sini lebih ke unggas liar seperti itu ya Unggas lain seringkali secara diam-diam membawa agen penyakit ke dalam kandang Dan membahayakan ayam-ayam yang kita pelihara Mungkin salah satu contoh yang paling sering kita temukan adalah Sering masuknya burung liar, burung gereja ke dalam kandang kita Mungkin secara nampak, secara fisik kita melihat Burung gereja itu yang masuk dalam kandang itu sehat, aktif Tapi kita tidak bisa memastikan 100% bahwa burung gereja itu Sehat semuanya bisa jadi Di antara mereka ada yang sakit namun tidak menunjukkan gejala klinis yang berarti Dan jika sudah seperti itu akan mengancam ayam-ayam yang kita pelihara di dalam kandang Kemudian untuk membantu kita dalam memelihara ayam dalam satu umur di suatu kandang yang sama Ini kita dapat menggunakan sistem yang namanya manajemen all in all out Jadi manajemen all in all out ini itu membantu kita untuk memelihara dalam pemeliharaan Ayam, unggas di umur yang sama di dalam suatu kandang Namun disini ada catatan lagi Kita harus memisahkan unggas berdasarkan kelompok umur dan areanya Mungkin ini kita sering jumpai di sistem pemeliharaan berbagai usia Contohnya di farm layer seperti itu ya Jadi ada yang umur muda mungkin jadi starter, grower dan layer Jadi untuk farm layer contohnya kita harus memisahkan unggas berdasarkan kelompok umur dan areanya Oke kita lanjutkan ke komponen bioskopi operasional yang bagian kedua Pengendalian lalu lintas Apa yang dimaksud pengendalian lalu lintas disini? Jadi yang dimaksud pengendalian lalu lintas disini Yaitu mengendalikan lalu lintas Baik itu terkait sarana produksi ternak Kemudian hewan lain Dan juga orang itu sendiri Orang ini bisa meliputi tamu maupun operator atau pekerja itu Pekerja yang bekerja di kandang kita Untuk memaksimalkan pengendalian lalu lintas Kita dapat menerapkan namanya tiga zona bioskopi Jadi disini ada zona hijau, zona kuning dan zona merah Untuk tiga zona bioskopi ini nanti akan kita bahas lagi Lebih detailnya pada slide selanjutnya Oke ini merupakan gambaran simpelnya Gambaran singkatnya terkait penerapan tiga zona bioskopi Jadi di gambar yang pertama yang paling kiri ini Merupakan contoh gambaran Adanya perpindahan dari zona merah, zona kotor ke zona kuning Disini ada catatan kita harus mengganti Atau melepas alas kaki dari zona merah Dan mengganti alas kaki khusus zona kuning Kemudian di zona kuning pun baik itu pengunjung Maupun nanti kalau ada kendaraan yang masuk gitu ya Kalau untuk pengunjung atau pekerja disini Disarankan untuk mandi Kemudian mengganti pakaian dan juga mengganti alas kaki khusus Supaya menjamin orang ataupun pekerja ataupun tamu ini Tidak membawa agen penyakit yang dapat menempel Baik itu di pakaian maupun di alas kakinya Kemudian setelah dari zona kuning ke zona hijau pun Disini kita masih memberikan suatu kelakuan lagi Yaitu mengganti alas kaki khusus di zona hijau Jadi kurang lebih gambaran singkatnya seperti itu Penerapan tiga zona bioskopi di petanakan kita Kemudian ini zona merah Zona merah adalah zona terluar Zona yang paling awal kita temui ketika berkunjung ke suatu petanakan Jadi zona merah ini dimulai dari pintu gerbang Pintu gerbang depan sampai area luar selain area petanakan Jadi untuk penerapan tiga zona bioskopi ini Kita sebagai petanak harus setuju seperti itu ya Jadi kita harus setuju bahwa seluruh dunia di luar Di luar area petanakan kita adalah kotor Sehingga semua yang masuk baik itu manusia, kendaraan, ataupun anti peralatan Harus melewati beberapa perlakuan, beberapa tahapan khusus Supaya menjamin semua yang masuk ke dalam kandang ini sudah bersih Kemudian jika zona merah ini zona terluar Maka zona kuning adalah zona transisi Maksudnya zona transisi itu seperti apa? Jadi zona transisi yaitu zona yang menghubungkan Zona kotor atau zona merah disini dengan zona hijau atau zona bersih Dan untuk zona kuning atau zona transisi ini Itu akses hanya dibatasi untuk kendaraan yang penting Jadi hanya kendaraan-kendaraan yang penting yang boleh masuk sampai ke zona kuning ini Contoh kendaraan yang penting seperti terpakang, terpiosnya dan juga terpanen Dengan catatan kendaraan tersebut sudah dilakukan desinfeksi sebelumnya Kemudian kalau untuk manusia atau orangnya seperti apa? Jadi untuk zona kuning ini akses hanya dibatasi untuk orang yang sudah mandi dan ganti baju Serta menggunakan alas kaki khusus zona kuning Jadi zona kuning atau zona transisi ini merupakan zona tempat Baik itu orang, kendaraan maupun peralatan Yang mau masuk ini diberi dalam tanda putih perlakuan seperti itu ya Supaya menjamin semua yang masuk ini sudah bersih Kemudian yang ketiga adalah zona hijau Yaitu area bersih atau sama dengan kandang Untuk zona hijau, untuk kandang sendiri Ini kita harus lebih teliti lagi Jadi hanya yang penting-penting saja yang boleh masuk Jika ada tamu atau kendaraan yang mungkin tidak berkepentingan sama sekali dengan ayam Itu seharusnya cukup sampai zona merah saja Tidak perlu sampai masuk ke zona kuning ataupun ke zona hijau yaitu kandang Ini catatannya kendaraan seperti sepeda motor di luar Tidak boleh masuk ke zona hijau Ini pun pengunjung yang tidak berkepentingan juga tidak boleh masuk ke zona hijau Jadi untuk zona hijau ini khusus dikhususkan untuk bagi kerja Ataupun nanti jika ada vaksinator ataupun nanti dokter hewan yang memang memiliki kepentingan langsung ke ayamnya Masih terkait pengendalian lalu lintas Mungkin tidak jarang Bapak dan Ibu sekalian Atau teman-teman di sini Ingin melakukan kunjungan lebih dari satu kandang Dan mungkin salah satu kandang yang akan kita kunjungi itu sedang ada kasus penyakit seperti itu Nah yang perlu kita perhatikan di sini Jika kita ingin mengunjungi lebih dari satu kandang Maka yang harus kita pastikan kita mengunjungi kandang ayam yang sehat terlebih dahulu Baru kita mengunjungi ayam yang sakit Kemudian untuk di farm layer juga seperti itu Jika kita ingin mengunjungi semua kandang Mulai dari starter, golaward, dan layer Maka perlu kita perhatikan Maka perlu kita pastikan kita mengunjungi ayam dengan usia yang lebih muda dulu Kemudian baru kita mengunjungi ayam di kandang yang usianya lebih tua Hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir adanya penularan penyakit Baik itu dari ayam yang sakit ke ayam sehat Maupun dari ayam yang tua ke ayam yang muda Nah tadi mungkin di awal sudah sedikit kita bahas ya Bahwa pengendalian lalu lintasnya tidak hanya terkait orang, manusia, dan juga kendaraan Melainkan juga hewan lain Hewan lain ini apa? Mungkin yang sering kita temui di kadang kita sering jumpai adalah Tikus dan juga serangga Baik tikus, serangga, itu seperti lalat maupun pumbang Itu seperti yang kita ketahui menjadi salah satu sumber penyakit Jadi mereka menjadi faktor yang dapat membawa penyakit bagi ayam-ayam yang kita pelihara Mungkin yang sering kita sering jumpai disini adalah tikus yang masuk ke area kandang Kenapa tikus bisa masuk ke area kandang? Tentunya si tikus ini mencari makan seperti ya Bapak Ibu Karena di dalam kandang ada pakan yang menjadi sumber makan dari tikus itu sendiri Lalu yang perlu kita perhatikan apa? Yang perlu kita perhatikan sebelum memulai suatu pemeliharaan Jadi harus kita pastikan semua lubang di dalam kandang akses Yang dapat menjadi akses masuk ke tikus harus kita tutup Mungkin disini menjadi tantangan lebih besarnya bagi Bapak Ibu yang Mungkin masih menggunakan kandang dengan sistem open house seperti itu ya Ada beberapa cara lain untuk mengatasi tikus di area petenakan Selain menutup tadi jalur akses, jalur masuknya tikus di dalam kandang Kita juga bisa memastikan kondisi di sekitar kandang itu bersih Baik itu kondisi rumput yang bisa kita kondisikan selalu dalam terpotong gitu ya Dalam pendek gitu Atau juga bisa kita pastikan di sekitar kandang kita itu tidak ada tumpukan barang-barang bekas Baik itu karung ataupun nanti bekas-bekas peralatan petenakan Kenapa? Karena tumpukan barang bekas, barang-barang di pinggir atau di sekitar petenakan itu Sangat besar menjadi, sangat besar potensinya untuk menjadi sarang dari tikus itu sendiri Kemudian penempatan seperti jebakan atau meracun tikus di beberapa titik di kandang Juga bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tikus di kandang kita Kemudian jika kita berbicara di musim penghujan mungkin juga di beberapa kandang Di kandang bapak dan ibu sekalian diamati terjadi meningkatnya populasi Lalat yang cukup signifikan seperti itu ya Karena mungkin lalat menyukai kondisi lingkungan yang basah Kemudian disitu ada fesis, ada sisa pakannya berkebaran gitu ya Itu menjadi tempat lalat untuk berkembang biar Maka yang harus kita perhatikan disini khususnya dalam musim penghujan Kita harus memastikan kita tidak boleh membiarkan sisa pakkan Ataupun sampah di sekitar kandang terlalu lama Apalagi terlebih lagi sampah-sampah itu ada bangkai ayam yang mati Jadi harus segera kita keluarkan, jauhkan dari area pertanakan Untuk meminimalisir berkembangnya lalat lebih banyak Kemudian yang ketiga adalah bioskuliti operasional terkait sanitasi dan desinfeksi Baik sanitasi maupun desinfeksi ini kita lakukan Itu ke kendaraan, ke peralatan Orang yang keluar dari masut Serta ke kandang itu sendiri secara rutin dan misiplin Jadi tidak hanya ke orangnya saja ya bapak ibu sekalian Tapi juga ke semua kendaraan dan juga peralatan yang keluar masuk ke dalam kandang Itu harus kita lakukan sanitasi dan desinfeksi secara rutin dan disiplin Ini salah satu contoh sanitasi dan desinfeksi terhadap kendaraan Jadi kita harus melakukan desinfeksi pada setiap kendaraan yang masuk maupun keluar Seperti tadi konsep dari bioskuliti yang mencegah penyakit itu masuk ke dalam kandang Dan juga mencegah penyakit keluar dari kandang Maka baik mobil atau kendaraan yang masuk dan keluar itu harus kita semprot menggunakan cairan desinfektan Ini ada salah satu contoh produk dari media yang dapat kita gunakan Dapat bapak ibu gunakan untuk melakukan desinfeksi kendaraan Yaitu ada desinfeksi medisir Kemudian selanjutnya sanitasi dan desinfeksi peralatan peternakan Disini desinfeksi peralatan khususnya pakan, tempat pakan, dan tempat minum Kita harus lakukan secara terlaku Terlebih lagi apabila peralatan ini akan digunakan untuk pemeliharaan pada periode selanjutnya Seperti itu ya Maka harus kita pastikan itu sudah dalam kondisi bersih dan sudah selesai di desinfeksi Untuk mencegah adanya transfer penyakit dari periode 1 ke periode berikutnya Disini kita juga bisa menggunakan desinfektan dari Medion yaitu Mediset Kemudian selanjutnya sanitasi dan desinfeksi terhadap manusia atau kerja itu sendiri Mungkin ini umum sudah sering temukan Di setiap peternakan menyediakan bilik desinfeksi Jadi setiap orang yang masuk itu harus melewati bilik desinfeksi ini Dan nanti ketika di dalam orang yang masuk yang lewat disemprot Cairan atau larutan desinfeksi untuk memastikan Atau meminimalisir adanya agen penyakit yang ikut masuk bersama orang tersebut Kemudian selain menggunakan Setelah melewati bilik desinfeksi Ketika hendak memasuki kandang juga kita biasanya menyediakan Kotak seperti ini Yang berisi cairan desinfektan Ini berguna untuk celup kaki Jadi sebelum masuk ke kandang Kita harus mencelupkan alas kaki kita ke larutan desinfektan Jadi setiap kandang biasanya sebaiknya kita sediakan Ini istilahnya diping kaki seperti celup kaki Nah sanitasi dan desinfeksi juga harus kita lakukan ke kandang itu sendiri Pada musim penghujan contohnya Karena curah hujan yang tinggi Kelembapan di dalam kandang maupun di lingkungan pun juga tinggi Ini juga nanti akan menjadi sumber permasalahan baru Yaitu liter di dalam kandang yang basah, yang lembab dan menggumpal Kemudian liter yang basah ini nanti juga akan menjadi salah satu faktor Meningkatnya kadar amonia di dalam kandang Ini salah satu contoh kondisi liter yang sudah kurang baik Jadi jika kita temukan ketika inspeksi di dalam kandang Seperti itu kondisi liter sudah menggumpal Itu bisa kita tambahkan liter yang baru untuk memperbaiki daya serapnya Atau jika di kondisi atau di posisi-posisi tertentu Liter ini sudah sangat basah dan sudah sangat buruk kondisinya Itu dapat kita ganti menggunakan liter yang baru Masih terkait sanitasi dan desinfeksi kandang Di musim penghujan juga ini sering kita temui Genangan air di sekitar kandang Genangan air ini nanti Potensi juga menjadi sumber perkembangan Faktor penyakit seperti nyamuk Itu sangat menggemari Kondisi kandang yang seperti ini Jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan Untuk mengantisipasi adanya genangan air Itu membuat saluran air atau drainase di sekitar kandang kita Jadi ketika nanti air hujan turun Bisa langsung masuk ke drainase Dan langsung didistribusikan atau dikeluarkan dari area perkandangan Sehingga tidak menimbulkan benangan air Seperti yang ada di gambar ini Masih terkait kandang Mungkin salah satu aktivitas yang tidak bisa kita hindari Atau kita surutin kita setelah melakukan peneran Adalah proses kebersih atau cuci kandang Cuci kandang ini tentunya ini sudah umum Bapak Ibu lakukan Ini sedikit urutannya gitu ya Kita bersihkan pertama menggunakan air bertekanan Untuk merontokkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel Dan tentunya cuci kandang ini baru kita lakukan Setelah mengeluarkan semua sekam atau kotoran yang ada di dalam kandang ya Bapak Ibu sekalian Kemudian selain menggunakan air bertekanan Kita juga bisa menggunakan air detergen Ini untuk membantu menghilangkan Sisa-sisa fesis mungkin yang sulit Jika dibersihkan hanya menggunakan air biasa Itu bisa kita menggunakan air detergen Dan jika kita sudah melakukan kebersihan kandang Cuci kandang Kemudian kita baru bisa melakukan desinfeksi kandang Menggunakan larutan desinfektan Mungkin disini yang sering kali kita terlupa Atau mungkin dilehatkan adalah pengapuran kandang Sebenarnya pengapuran kandang ini memiliki fungsi Atau tujuan tersendiri yaitu untuk membunuh sisa telup cacing Ataupun parasit dan mikroba Yang mungkin masih tersisa di dalam kandang ini Jadi reaksi antara kapur dan nanti ada air Itu akan menghasilkan reaksi panas Energi panas yang akan membunuh sisa telup cacing Atau pun parasit dan juga mikroba di dalam kandang Kemudian setelah kita melakukan kebersihan kandang Cuci kandang kemudian tadi pengapuran Kita lakukan istirahat kandang Ini dengan catatan minimal kita lakukan 14 hari Kenapa 14 hari? Ini tujuannya untuk memutus Memutus siklus hidup dari Agen penyakit yang mungkin masih tersisa di dalam kandang Kemudian terkait pakan Tadi Karena di musik keujian ini Kelembapan lingkungan yang tinggi Salah satu ancaman juga Kondisi kelembapan di dalam budang pakan Karena budang pakan ini tempat penyimpanan Baik itu bahan baku pakan Maupun pakan itu sendiri Itu harus kita pastikan kondisi kelembapan Dan seluruhnya sesuai Karena jika kelembapan terlalu tinggi Itu dapat memicu pertumbuhan jamur Baik itu di dalam bahan pakan Maupun di pakan itu sendiri Ada beberapa cara untuk Memastikan atau Memaintain gitu ya Kondisi pakan atau kualitas pakan Di budang pakan Itu tetap baik kualitasnya Itu salah satunya menggunakan palet sebagai alas Jadi palet ini nanti akan membantu Sirkulasi di bawah sini Semakin baik Dan menurunkan kadar kelembapan pada Tumpukan-tumpukan bagian bawah sini Kemudian sistem Vivo First in first out Kemudian Vevo First out juga dapat kita Alterakan dalam manajemen pakan di musuh penguja Kemudian air minum Untuk sumber air minum sendiri Tentunya harapannya kita Toran ini kita beri atap Untuk menghindari Terkena paparan sinar matahari secara langsung Kenapa harus kita beri atap Supaya Dia teduh dan Suhunya lebih stabil Kemudian selain terkait suhu Kita juga harus perhatikan Kualitas air minum di dalam kandang kita Kualitas minum air ini Meliputi apa saja Yaitu yang pertama Terkait fisik Yang meliputi warna Bau dan rasa air Kemudian Kimiawi Itu meliputi kandungan zat kimia Di dalam air Dan juga biologi Kandungan bakteri di dalam air Untuk mengetahui kualitas air minum Di peternakan di kandang kita Kita dapat mengirimkan sampah kelembapan Laboratorium untuk melakukan uji Kualitas air Mungkin dari bapak dan ibu sekalian Barangkali ada yang berminat Untuk melakukan uji kualitas air Di sini Medion juga menyediakan jasa Laboratorium untuk melakukan uji kualitas air Di kandang bapak dan ibu sekalian Kemudian di musik penghujan juga Sering kita jumpai Kondisi air di sumur ini ya Meningkatnya kandungan zat terlarut Di dalam air Sehingga ini warnanya bisa kita lihat lebih teruh Kemudian juga sangat tinggi Atau sangat rentang Terjadinya cemaran Terhadap Bakteri di dalam air Kemudian apa yang harus kita lakukan Untuk menangani kasus seperti ini Kita dapat melakukan treatment air minum Di dalam kandang kita Di sini ada beberapa treatment air minum Bisa kita lakukan Di antaranya kita bisa Masang filter air Kemudian melakukan desinfeksi Terhadap air minum Dan juga pada beberapa kandang Sudah mulai memasang sinar UV Sebagai salah satu treatment Di air minum mereka Nah ini salah satu contoh produk dari Medion Desinsep yang dapat bapak ibu gunakan Untuk melakukan desinfeksi air minum Jadi untuk desinfeksi sendiri Ini bersifat aman dan tahan lama Satu lagi terkait air minum Mungkin di sini bapak dan ibu sekalian Ada yang di kandangnya Menggunakan sistem nipel Untuk instalasi air minumnya Untuk kandang-kandang yang menggunakan sistem nipel Tentunya membutuhkan Tipe air untuk distribusi air minumnya Nah di dalam pipa air ini Di dalam pipa air inilah Nanti akan bisa muncul Suatu permasalahan baru Permasalahan apa? Yaitu terbentuknya biofilm Jadi biofilm ini Itu akan menjadi tempat berkembangnya Di penyakit Maaf, maaf Di penyakit Yang akan membahayakan Bagi ayam di kandang kita Lalu bagaimana cara kita mengatasi Perbentuknya biofilm Di dalam pipa air Atau saluran air minum di kandang Itu kita bisa lakukan Ada beberapa cara di sini Yang pertama Yang paling umum kita lakukan Adalah menggunakan flushing Flushing dengan bantuan air bertekanan Flushing ini Harus dilakukan rutin Terlebih lagi pada saat Setelah kita memberikan obat Atau vitamin di Dalam kandang Jadi untuk membilas Dalam kandang kutip ya Sisa-sisa obat dan vitamin Kita lakukan flushing Selain itu untuk merontokkan Atau untuk membantu Melontokkan biofilm yang sudah Selanjutnya terbentuk Di sini kita bisa menggunakan Asam peroksida H2O2 Mungkin Asam peroksida ini Di beberapa tempat Cukup sulit Ditemukan Tapi jangan khawatir Kita sebagai peternak Juga bisa menggunakan Asam cuka Asam cuka Sebagai penggantinya Dan yang terakhir Kita bisa menggunakan Harsonic Harsonic ada suatu Alat Yang nanti kita Sambungkan ke Instalasi airmen Pita yang juga Akan membantu Merontokkan Biofilm yang sudah Terbentuk di dalam Saluran Pita air Oke Tadi kita sudah Bahas Pendahuan dan Komponen Bioscurity Kemudian kita lanjut Akan membahas Terkait Desinfektan Nah sebelum kita Lebih jauh Membahas Desinfektan Kita perlu paham dulu Apa itu Desinfeksi Dan apa itu Desinfektan Apa perbedaan Dari kedua Istilah ini Untuk desinfeksi Disini adalah Aktifitas Menghancurkan Atau membunuh Organisme patogen Pada benda Dengan menggunakan Desinfektan Jadi Titik beratnya Disini Desinfeksi adalah Sebuah aktivitas Sedangkan Untuk desinfektan Didefinisikan Sebagai bahan kimia Yang digunakan Untuk membasmi Agen-agen penyakit Seperti bakteri Virus Jamur Dan juga parasit Jadi Desinfektan Dapat kita artikan Sebagai bahan kimia Yang digunakan Pada proses Desinfeksi Nah ternyata Ada beberapa faktor Yang mempengaruhi Kinerja dari Desinfektan Yang kita gunakan Di dalam kandang Faktor yang pertama Ini jenis Bibit penyakit Dan juga Spektrum kerja Dari desinfektan Jadi disini Saya coba Saya sudah coba Kelompokkan Beberapa Sumber penyakit Yang Sering menyerang Ayam di kandang kita Mulai dari Virus beramplop Bakteri Jamur Virus non-amplop Mikobakteria Sampai Spora bakteri Dan disini Dan disini juga Ada beberapa Contoh penyakitnya Jadi Yang ingin saya Sampaikan disini Setiap Agen penyakit Itu Dapat Dibasmi oleh Desinfektan Pada golongan Tertentu Seperti contoh Ini yang warna hijau Ada golongan Kuats atau Amonium Parthenal Desinfektan Dari golongan Kuats ini Bisa kita gunakan Untuk Membasmi Agen penyakit Seperti jamur Bakteri Dan virus beramplop Namun Golongan kuats ini Kita tidak bisa gunakan Untuk membasmi Virus non-amplop Karena Virus non-amplop ini Setidaknya Kita harus menggunakan Desinfektan Dari golongan Oxidizing agent Kemudian Untuk membasmi Agen penyakit Berupa Spora bakteri Mikobakteria Ini kita bisa Menggunakan Desinfektan Dari golongan Aldehir Menjadi catatan Di sini Kita lihat Tanda panah Di paling kiri Ini semakin Ke atas Ini golongan Desinfektan Ini Spektrum kerjanya Semakin luas Ini merupakan Salah satu Contoh produk Desinfektan Dari medium Berdasarkan golongannya Ini golongan Oxidizing agent Ada contoh Produknya Desinfektan Antisept Neo-Antisept Dan Neo-Antisept New Formula Kemudian Dari golongan Kuats atau Amonium Kuartanel Di sini ada Medisept Dan Zaldes Dan Untuk golongan Aldehir Itu ada Contoh produknya Formades Formades Dan Sporades Mungkin Bapak Ibu Sekalian Di sini sudah Familiar Dengan produk Medion Di sini Kemudian Faktor yang kedua Yang mempengaruhi Kerja Desinfektan Yaitu Kontakt Antara Agen Penyakit Dan Desinfektan Itu sendiri Jadi Waktu kontak Ini sangat Mempengaruhi Hasil Dari Kerja Desinfektan Yang kita Gunakan Semakin cepat Waktu kontak Antara Desinfektan Dan Agen Penyakit Maka Semakin Baik Lalu Apa yang Mempengaruhi Waktu kontak Dari Desinfektan Itu Yang mempengaruhi Waktu kontak Ini adalah Adanya material organik Yang ada Di dalam kandang Seperti Sisa fesis Darah Dan juga Lendir Baik Sisa fesis Darah Dan adanya Ini Nantinya Akan Menghambat Kontak Antara Desinfektan Dan Agen Penyakit Sehingga Efektivitas Desinfektan Yang kita Gunakan Akan Menurun Nah Kemudian Faktor yang ketiga Yaitu Pelarut yang kita Gunakan Untuk melarutkan Desinfektan Di sini Untuk pelarut Terkait PH Sangat Disarankan Kita menggunakan Pelarut Dengan PH Netral Sekitar 6,5 Sampai 8,5 Kemudian Terkait Kesadahan Kesadahan Yang tinggi Ini akan Menurunkan Kinerja Kinerja dari Desinfektan Desinfektan Itu sendiri Mungkin Seperti yang Kita ketahui Air Sada Ini berarti Air-air Yang di Dalamnya Terlarut Ion-ion Baik Itu Falsium Maupun Magnesium Jadi Air Sada Ini akan Berpotensi Menurunkan Kinerja Desinfektan Terlebih Lagi Dari Desinfektan Dari Golongan Amonium Quartimer Dan Juga Opsidizing Agen Kemudian Faktor yang Kempat Yang berpengaruhi Kerja Desinfektan Adalah Suhu Jadi Desinfektan Khususnya Yang berasal Dari Golongan Oxidizing Agen Itu Bisa Menguap Lebih Cepat Pada Suhu Tinggi Sehingga Efektifitasnya Akan Cepat Menurun Jadi Jika Bapak Dan Ibu Sekalian Tidak Melakukan Desinfeksi Menggunakan Desinfektan Dari Golongan Oxidizing Agen Maka Kondisi Suhu Lingkungan Itu Bisa Menjadi Salah Satu Pertimbangan Ini Merupakan Salah Satu Beberapa Contoh Aplikasi Bioscreti Dan Juga Penggunaan Desinfektan Ini Terkait Dipingkaki Tadi Yang Kita Sediakan Di Setiap Kandang Ini Ada Contoh Produknya Sanitasi Air Minum Dan Desinfeksi Pelawatan Kandang Yang Perlu Kita Perhatikan Disini Yaitu Sanitasi Air Minum Jadi Jika Kita Melakukan Sanitasi Air Minum Atau Desinfeksi Air Minum Ini Kita Harus Hentikan Setidaknya Dua Hari Sebelum Dan Sesudah Vaksinasi Dan Ini Ada Catatan Lagi Jika Air Yang Telah Disanitasi Akan Kita Gunakan Untuk Melarukan Obat Ini Ada Beberapa Aturan Yang Harus Kita Perhatikan Jika Kita Melakukan Desinfeksi Menggunakan Desin SEP Produk Medium Maka Kita Harus Mendakan Dulu Air Tersebut Sekitar 6 Sampai 8 Panjang Sebelum Kita Gunakan Untuk Melarukan Obat Namun Jika Bapak Ibu Sekalian Disini Menggunakan Medisep Ataupun Zaldes Untuk Desinfeksi Air Minum Maka Tidak Perlu Dilakukan Pengendapan Kecuali Jika Bapak Ibu Ini Menggunakan Antibiotik Ataupun Obat Dari Golongan Sultonamiga Kemudian Untuk Antisep Dan Neantisep Ini Tidak Boleh Digunakan Untuk Melarukan Obat Ini Ada Contoh Penggunaan Disinfektan Terkait Sepulot Kandang Sepulot Kandang Dalam Sepulot Kandang Luar Dan Sepulot Pendaraan Ini Beberapa Contoh Produknya Oke Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Terakhir Dari Diskusi Kita Di Siang Hari Ini Yaitu Monitoring Pelaksanaan Bioskreti Di Pond Kita Di Pertanakan Kita Jadi Untuk Monitoring Pelaksanaan Bioskreti Disini Yang Ingin Saya Tekankan Bahwa Suksesan Pelaksanaan Bioskreti Ini Tentunya Didukung Oleh Komitmen Bersama Bukan Hanya Oleh Satu Pihak Saja Mereka Semua Pihak Yang Terlibat Di Dalam Pemeliharaan Itu Sendiri Baik Itu Dari Owner Pemilik Karyawan Dan Juga Tamu Salah Satu Bentuk Komitmen Adalah Tetap Atau Untuk Bioskreti Ini Harus kita Jelangkan Secara Konsisten Terus Menerus Dan Juga Setiap Waktunya Kita harus Menurutkan Evaluasi Dengan Tujuan Untuk Melakukan Perbaikan Yang Berkelanjutan Nah Ini Salah Satu Skema Penerapan Bioskreti Di Suatu Perkenakan Ini Mulai Dari Awal Dari Perkenalan Terkait Konsep Bioskreti Aplikasi Bioskreti Ini Bisa Dilakukan Dengan Training Kemudian Setelah Pelatihan Setelah Training Ini Kita Bisa Bandingkan Antara Teori Yang Kita Terima Dengan Kondisi Yang Ada Di Kandang Kita Yang Nanti Kita Praktikan Di Kandang Kita Setelah Kita Bandingkan Tidak Semua Teori Mungkin Cocok Kita Terapkan Di Kandang Kita Sesuaikan Dan Kita Evaluasi Dengan Mengenali Ada Gap Apa Saja Yang Ada Di Kandang Kita Setelah Kita Bandingkan Setelah Kita Temui Beberapa Gap Yang Ada Di Kandang Kita Kita Bisa Melakukan Evaluasi Terkait Penarapan Bioskripti Yang Cocok Di Dalam Pertanangan Kita Kemudian Setelah Kita Lakukan Pelaksanaan Secara Konsisten Terus Kita Harus Melakukan Monitoring Secara Rutin Dan Melakukan Evaluasi Jadi Inilah Kurang Lebih Skema Dari Awal Penarapan Bioskripti Di Suatu Peternakan Nah Ini Contoh Salah Satu Contoh Monitoring Atau Forum Checklist Yang Digunakan Dalam Melaksanakan Bioskripti Di Kandang Kita Ini Terkait Tiga Zona Bioskripti Tadi Zona Merah Ini Ada Forum Checklist Ada Penilaian Zona Merah Zona Kuning Zona Hijau Ini Masih-masih Memiliki Forum Sendiri Ini Juga Ada Salah Satu Forum Lain Nah Yang Saya Sampaikan Di Akhir Diskusi Ini Bioskripti Merupakan Salah Satu Bagian Manajemen Pemeliharaan Ternak Yang Menjadi Kunci Sukses Dari Suatu Performa Yang Maksimal Aplikasikan Bioskripti Harus Secara Disiplin Dan Konsisten Agar Produktivitas Ayam Di Kandang Kita Maksimal Dan Juga Biaya Atau Cost Yang Kita Keluarkan Lebih Efisien Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Diskusi Di Siang Hari Ini Mungkin Bisa Saya Kembalikan Ke Pak Amir Pak Bapak Ibu Dan Medifriend Sekalian Itu Tadi Penjelasan Mengenai Topik Hari Ini Sekarang Kita Akan Break Selama Kurang Lebih 5 Menit Nanti Medifriend Semua Bisa Langsung Bergabung Kembali Ke Livestream Medion Dan Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Dari Medifriend Akan Kita Coba Jawab Dan Bahas Satu Persatu Jadi Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Join Kembali Setelah Ini Bapak Ibu Medifriend Semua Terima kasih Sudah Bergabung Kembali Bersama Kami Di Livestream Medion Sesi Tanya Jawab Untuk Yang Belum Bergabung Ayo Segera Bergabung Karena Kita Akan Segera Mulai Sesi Tanya Jawab Baik Kita Langsung Mulai Dengan Pertanyaan Yang Pertama Bapak Supriyono Satu Kriteria Atau Syarat Apa Istirahat Kandang Kosong Dimulai Silahkan Pak Mustakim Untuk Menjawab Langsung Saya Jawab Oke Ini Saya Pahami Pertanyaannya Tadi Syarat Terkait Istirahat Kanada Kandang Kosong Dimulai Dan Mengapa Harus 14 Hari Baik Baik Mungkin Syarat Istirahat Kandang Kosong Setelah Dilaksanakannya Semua tahap Pembersihan Pak Amir Setelah Selesai Tahap Pembersihan Sanitasi Dan juga Desinfeksi Secara Sempurna Secara Total Kemudian Baru kita Bisa Melakukan Istirahat Kandang Jadi Istirahat Kandang Itu Baru bisa Kita Mulai Baru bisa Kita Hitung Awalnya Setelah Tahapan Pembersihan Sanitasi Dan Desinfeksi Itu Selesai Lalu Minimal Tadi Catatannya Dilakukan Setidaknya 14 Hari Mungkin Pertanyaan Selanjutnya Tadi Mengapa Dilakukan Istirahat Kandang Selama 14 Hari Seperti Itu Jadi 14 Hari Ini Adalah Waktu Minimal Yang Kita Sediakan Dengan Tujuan Untuk Tadi Sudah Kita Bahas Di materi Untuk Memutus Siklus Penyakit Dari Agen Penyakit Yang Mungkin Masih Tertinggal Di Dalam Kandang Kita Jadi Seperti yang Kita Ketahui Bahwa Agen Penyakit Atau Bibit Penyakit Yang Berada Di Luar Tubuh Ayam Tentunya Tidak Dapat Bertahan Hidup Yang Dalam Waktu Yang Lama Seperti Tidak Kecuali Ada Beberapa Bibit Penyakit Seperti Virus AI Ataupun Virus Mare Yang Bisa Bertahan Di Luar Tubuh Ayam Itu Lebih Lama Sekitar Mungkin Empat Minggu Ataupun Lebih Oleh Sebab Itu Untuk Durasi Lama Dari Istirahat Kandang Ini Dapat Kita Pertimbangkan Juga Ada Atau Tidaknya Kasus Penyakit Pak Amir Ada Tidaknya Kasus Penyakit Yang Terjadi Pada Periode Pemeleraan Selanjutnya Jadi Kurang Lebih Seperti Jadi Mirim Covid Jadi Harus Istirahat Dulu Sekitar 14 Hari Kalau Covid Mungkin 10 Hari Oke Oke Mas Mas Takim Pertanyaan Kedua Dari Budita Apakah Jenis Desinfektan Perlu Diganti Atau Diroling Mungkin Kaitannya Dengan Resistensi Dan Sebagainya Silahkan Terkait Rolling Desinfektan Itu Perlu Atau Tidak Pak Amir Di sini Yang harus Kita Pahami Dulu Bahwa Pemakaian Desinfektan Yang Tepat Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Dio Security Yang Perlu Diterapkan Dalam Kandang Kita Tujuannya Untuk Membunuh Agen Infeksi Dan Juga Untuk Meminimalisir Jumlah Agen Infeksi Di Dalam Kandang Kita Nah Seperti Halnya Penggunaan Obat Jadi Penggunaan Desinfektan Ini Juga Perlu Dilakukan Rolling Rolling Desinfektan Ini Bukan Hanya Sebatas Rolling Terkait Nerep Dagang Namun Rolling Yang Dimaksud Di sini Yaitu Rolling Antara Golongan Desinfektan Itu Sendiri Mungkin Tadi Sedikit Sudah Kita Bahas Di materi Ada Beberapa Golongan Desinfektan Seperti Tadi Ada Contohnya Golongan Oxidizing Agent Atau Salah Satu Contoh Produk Median Ada Antisep Neo Antisep Kemudian Golongan Yang Lainnya Itu Ada Amonium Quartener Itu Contoh Produknya Kalau Dari Median Ada Medisep Kemudian Zaldes Kemudian Ada Golongan Yang Lainnya Apa Golongan Aldehyde Contoh Produknya Ada Sporades Dan Formades Jadi Kalau Untuk Penerapan Realnya Seperti Rolling Desinfektan Ini Seperti Apa Jadi Kita Bisa Lakukan Rolling Antara Antara Golongan Desinfektan Tadi Pak Jadi Misalkan Sekarang Kita Menggunakan Golongan Dari Oxidizing Agent Kemudian Nanti Kita Ganti Desinfektan Dari Golongan Amolium Quartener Kemudian Nanti Kita Rolongan Lagi Menggunakan Desinfektan Yang Berasal Dari Golongan Aldehyde Nah Yang Perlu Kita Ketahui Di Sini Jangka Waktu Untuk Melakukan Rolling Desinfektan Ini Kita Bisa Lakukan Mungkin Setiap Tiga Sampai Empat Periode Penggunaan Desinfektan Tersebut Nah Kalau Tambahan Sedikit Pak Amir Dari saya Selain Bioscurity Ini kita Bisa juga Mengkombinasikan Bioscurity Dengan Vaksinasi Jadi Kalau tadi Kita ketahui Bahwa Bioscurity Dapat Menjaga Air yang tetap Sehat Dengan cara Meminimalisir Agen penyakit Yang masuk Dengan tambahan Atau kombinasi Dengan vaksinasi Itu Perlindungannya Jadi double Pak Amir Jadi Bukan hanya Perlindungan Dari luar Melainkan Perlindungan Dari dalam Tubuh Ayam itu Sendiri Sehingga Kombinasi Antara Bioscurity Maupun Vaksinasi Ini nanti Akan bersifat Yang sinetis Atau saling Menguatkan Seperti itu Pak Amir Oke Berarti perlu Antibiotik Berarti ya Harus Rolling Rolling Oke 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 Lanjut ke pertanyaan Ketiga dari Bapak Sumarno Dan ini mirip-mirip Dengan pertanyaan Pak Adi Setiawan ini Mas Mas Mustakin Jadi gini pertanyaannya Saya tidak pelihara Unggas lain Tapi di kandang saya Banyak berseliwaran Burung gereja Burung hantu Burung kuntul Itu bahayanya Apa buat Bioscurity Bahkan Yang sejenis Unggas sejenis IT misalkan Itu kan juga bisa Sama Menguntungkan Tapi tentunya Ada risiko Atau enggak Mas Mustakin Silahkan Oke Ini berarti tadi Terkait Bioscurity Yang operasional Pak Amir Membatasan Malulitas Terhadap Hewan lain Dalam artian Disini adalah Unggas liar Atau burung liar Jadi Untuk Pelaksanaan Bioscurity Ini Khususnya Terkait Vektor Vektor penyakit Yang seperti Tadi disebutkan Dari Burung-burung liar Bisa burung gereja Yang sering kita temui Itu Sangat berpotensi Sangat berpotensi Untuk Menyebarkan Atau membawa penyakit Kedalam Kandang kita Dan kemudian Akan Membahayakan Ayam yang kita Perihara Jadi Tadi mungkin sedikit Dibahas juga Di dalam materi Jadi Virus yang mungkin Dibawa oleh burung liar Seperti burung gereja Itu bisa jadi Menjadi Satu Penyebab Penyebab Terjadinya Kasus Di dalam Kandang kita Kasus Penyakit Tentunya Nah oleh Karena itu Kita perlu Memuas pada ini Keberadaan dari Burung-burung liar Ataupun Unggas lain Tadi seperti yang disebutkan Pak Amir Contohnya Itik Di dalam Kandang kita Mungkin ada Beberapa Cara Yang mungkin Sudah dilakukan Oleh bapak ibu Dan teman-teman Peternak di lapangan Salah satunya itu Kadang Saya pernah menemukan Kandang yang Memasang Kawat gitu Pak Amir Kawat kasar Di Ventilasi-ventilasi Di kandangnya Khususnya ini mungkin Di kandang open house Pak Amir Jadi dengan Pemasangan Kawat tersebut Itu bisa menghalau Si burung-burung liar Khususnya burung gereja ini Masuk ke Dalam kandang kita Pak Amir Karena kan Burung gereja Masuk ke kandang kita Ada penyebabnya Mereka mencari makan Mungkin ada Sisa-sisa Atau caceran makanan Yang ada Di dalam kandang Untuk mengaktififikasi Masuk ke burung tersebut Kita bisa memasang Salah satunya Dengan Tadi Pak Kawat Kasar Seperti itu Pak Dari saya Oke Barangkali Barangkali Ini namanya bagus Ini namanya bagus nih Franky Namanya bagus Tapi merugikan ya Pak Amir Jadi tadi Zat aktif Zat aktif Untuk membunuh Kutu Franky Berarti ini pertanyaannya Terkait persiapan kandang Proses kebersihan Jadi untuk membunuh Kutu Franky Di dalam kandang Ini khususnya dalam Proses kebersihan Ataupun sanitasi kandang Ini Pak siapa tadi Pak Amir Pariki Oh Pariki Pariki ini bisa menggunakan Salah satu produk medium Pak Riki Itu ada namanya Delatrin Jadi Delatrin ini Dia efektif untuk Menekan populasi Kubang Franky Di dalam kandang kita Jadi untuk Delatrin sendiri itu Nanti Bentuk sediaannya Dalam Sediaan cair Yang mana Zat aktif Yang berfungsi Untuk mengatasi Kutu Franky itu Namanya Deltametrin Pak Riki Jadi dari Deltametrin ini Nanti Berfungsi sebagai Ekoparasit Yang mana Cara kerjanya Dari Deltametrin ini Itu nanti Akan Menghambat Menghambat Penghantaran sinyal Pada syaraf Target Dalam hal ini Kutu Franky Itu nanti Si kutunya ini Dapat lumpuh Kemudian nanti Ujung-ujungnya Akan mati Dan Kasus kutu Franky ini Bisa kita atasi Nah beberapa Cara yang dapat Kita gunakan Dalam Membasmi Kutu Franky Menggunakan Deltrin ini Salah satunya Bisa kita lakukan Dengan Semprot kandang Untuk pamer Pak Riki Jadi Semprot kandang Menggunakan Deltrin Pada kondisi Kandang ini Tertutup Jadi setelah kita Semprot Menggunakan Deltrin Nanti Kita Diamkan Kita tunggu Perang lebih Sekitar Tiga jam Nah yang jadi Perhatian Disini Adalah Dalam Proses penyemprotan Ini kita harus Memastikan Secara menyeluruh Jangan setengah-setengah Dan dosisnya pun tepat Karena Ditakutkan Kalau misalkan Kita menyemprotkannya Asal-asalan Seperti itu ya Mirip-mirip Sama Seperti Antibiotik Desinfektan Nanti akan Muncul Adanya resistensi Terhadap Kali ini Insektisida Ini Dilaterin Jadi Penyemprotan Ini harus dilakukan Secara menyeluruh Dan juga Ada beberapa Waktu yang Bisa kita Rekomendasikan Untuk Melakukan Penyemprotan Jadi Sebagai pertimbangan Penyemprotannya Ini Kita bisa Melihat dari Waktu Aktivitas Dari Kutub Rengki Ini Karena Kalau Dari Beberapa Kali Pengamatan Itu Kutub Rengki Ini Biasanya Paling Aktif Itu Di Sore Hari Jadi Untuk Penyemprotan Kandang Itu Bisa kita Lakukan Pada Saat Sore Hari Mungkin Menjuta Magrib Atau Sekitar Sekitar Jam 6 Maka Dengan Penyemprotan Dengan Bosis Yang Sesuai Kemudian Waktu Yang Sesuai Dan Secara Menyeluruh Harapannya Kita Dapat Membasmi Kutub Rengki Yang Ada Di Dalam Kandang Kita Seperti Itu Pak Oke Baik Mas Mustakim Jadi Tetap Si Frank Ini Tetap Bisa Kita Basmi Mas Mustakim Oke Oke Bapak Ibu Dan Medibrand Semua Itu Dia Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Untuk Pertanyaan Yang Belum Sempat Terjawab Hari Ini Jangan Khawatir Jawabannya Akan Dikirim Via Email Seperti Yang Sudah Kita Sampaikan Di Awal Hari Ini Kami Mengadakan Giveaway Caranya Bagaimana Bapak Ibu Dan Medibrand Semua Cukup Menjawab Pertanyaan Seputar Topik Hari Ini Yang Akan Kita Posting Hari Ini Di IG Story Jadi Jangan Lupa Cek IG Story Medion Indonesia .id Setelah Acara Livestream Ini Selesai Pemenang Juga Akan Diumumkan Via IG Story Jadi Jangan Lupa Untuk Follow Akun Instagram Medion Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Website Kami Di www.medion.co.id Baik Akhir Kata Terima Kasih Salam Sehat Selalu Dan Sampai Jumpa Di Livestream Medion Berikutnya Terima Terima kasih.